hahaha hahaha hehehe emangmu banyak tuh disana mama boleh saya tau namanya siapa nama gak ada nama oh gak tau nama nah mana hahaha 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat jenis sekolip yang di rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur Karim Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi bersama kami Tim Gimes Goib Yang kali ini berada Di daerah Talang Sutu Sumata Selatan, Palembang Disini kita berada Di rumah tua Jadi kita coba untuk terusuri Menguat apa yang terjadi Di tempat ini Karena kita lihat ini Rumah Ini besar Di depan kita juga Masih hutan Hutan ini luas Ada disini ada Keluarga Mungkin bisa kita tanyakan Baiklah sabar Di Metsigoib Di samping kita Sudah ada Sudah ada warga Disini Assalamualaikum Ya Sebelumnya saya bicara Sama Bapak Siapa Pak? Namanya Purwanto Ya Bapak Purwanto Jadi sahabat Maksudnya Goib Ya disini kita Coba bertanya Pada Bapak Purwanto Ya Bapak Purwanto Disini Sudah lama Pak? Tinggal di daerah sini? Sudah lama Sudah lama Mungkin sebelum tempat ini berdiri Pak? Ya Oh sudah ada? Ya sudah Bapak Purwanto sebelum tempat ini berdiri Bapak sudah tinggal disini Pak ya? Sudah Selama Bapak tinggal di tempat ini Ya Mungkin ada Sesuatu Yang mungkin yang Bapak dengar Ataupun Ya orang-orang di Kampung sini dengar Ya Dari tempat ini Pak Mungkin Bapak bisa ceritakan Kita melihat ada Sinar yang Turun daerah inilah Kurang lebih daerah inilah Yang memang Ya mungkin Ini ya Barang kalau kita orang Jawa Tahu persis ini Baranglah lembut Jadi sahabat Bapak Purwanto Dari Keterangan Pak Purwanto Tadi tadi Sepintas Kata Pak Purwanto Sepintas selalu Ada seperti cahaya Pak ya Ya Cahaya Tapi untuk Saat-saat ini Pak Itu Pernah terlihat Lagi Pernah Pak Masih Sering datang Tapi memang Yang demikian ini kan Kadang-kadang Orang-orang tertentu yang lihat Seperti kami Kami melihat Tapi saudara sekalian Nggak akan melihat Tapi mungkin diantara Kalau lebih dari 7 atau 5 orang Di antara kawan kita Ada satu orang yang melihat Nggak semuanya melihat Barangkai gitu Kira-kira Seperti itu Pak ya Setelah dari Apa tadi Seperti cahaya Mungkin ada lagi Yang pernah Bapak Dua Ataupun Jadi Warga Warga Kesini Kemungkinan Kemungkinan daerah ini Boleh dibilang Agak angker Serikit angker Ya Angker Karena orang Kalau noleh ke sini Segan Kurang mau Atau mungkin Kalau noleh ke sini Akan melihat sesuatu Yang kurang lebih Tidak mengenakkan Orang yang melihatnya Seperti itu Pak ya Kurang lebih Demikian Jadi itulah Sahabat Dibisa Goib Dari Keterangan Bapak Purwanto Ya Atau warga Jadi Pak Purwanto Sudah paham Daerah sini Pak ya Sudah mengenak Betul Pak ya Itulah Sahabat Dibisa Goib Untuk Keterangan Dari Bapak Purwanto Ya Terima kasih Bapak Atas Keterangannya Mudah-mudahan Kita bisa Terus Apa yang Terjadi Di sini Insya Allah Terima kasih Pak ya Terima kasih Semoga Bapak Selalu tetap Sehat Dan keluarga juga Selalu dalam Minum Allah Kita coba Demediasi Mudah-mudahan Dari Mediasi tersebut Kita bisa Tahu Apa yang Terjadi Terupan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Maaf Ya Kita Datang-sanggir Di sini Mas Kedar Sekiratulah Amin Kalau Saya Boleh Tahu Saat ini Saya Sedang Bicara Sama Siapa Macan Tempat Tempat Anda Di mana Di depan Jadi Sahabat Di Menjidoi Jadi Yang masuk Ini Kita Lihat Seperti Macan Jadi Ya Jadi Ada di depan Kita Ya Saya Suma Mau Tanya Di sini Ini Dulunya Tempat Apa Di sini Seperti Kantor Ini Sudah lama Kosong Sudah lama Sudah lama Terus Disini Banyak Selain Kata Anda Kantor Ada cerita lain Banyak Bisa Disebuti Ada yang bunuh diri Di sini Ada yang bunuh diri Ya Yang bunuh diri Di tempat ini Di tempat ini Ya Kenapa Dia bisa bunuh diri Dia bisa bunuh diri Itu kenapa 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 Jadi Sahabat Di Menjidoi Siapa Ya Beda lagi Yang datang Dari yang pertama Ya Kalau saya boleh tahu Saya Sedang berhadapan Sama siapa Tinggi besar Tinggi besar Tempatnya dimana Di dalam Di dalam sini Ya Ada sebagai apa Di sini Sebagai penjaga Di sini Penjaga Ya Di sini Mesti dijaga Mesti dijaga Banyak barang 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 Maksud Anda barang Seperti apa itu Banyak keris Banyak keris Ya Itu keris itu Sejak Zaman kapan Sudah lama Sudah lama Ya Selain Anda Masih ada Banyak Sosok perempuan juga Banyak Apakah Yang di sini juga Termasuk Anda Mengganggu Tidak Yang mengganggu Beda Oh Beda Ya Ada Sosok perempuan Banyak Sosok perempuan Ya Terus bisa Anda ceritakan Asal Tempat ini Dulunya Seperti apa Dulu Tempat ini Ramai Itu ramai Dari orang Orang Tadi sempat Ada yang Yang datang Yang pertama Itu katanya Macam hitam Anda Mengenal Ya Itu teman Anda Ya Di depan Jadi Sahabat Di Mesgoid Ini sosoknya Tinggi besar Rasanya Ada di Dalam Menjaga Sebuah Res Besaka Terus Selain Anda Menjaga Menjaga Keris Kusaka Itu Sudah Untuk di Perkampungan Sini Yang Tempat ini Mengganggu Sering Mengganggu Orang lewat Orang lewat Ya Orang lewat Terus juga Apa ya Disini Terus juga Ada sesuatu 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 Ada sesuatu Yang Mungkin Belum Bisa Kita Ungkap Anda Tahu Coba Anda Ceritakan Lagi Ada sesuatu Yang Tersembuh Ada Siapa Siapa Di Pusaka Pusaka Dalam Itu Pusaka Siapa Pusaka Yang punya rumah Jata Ini Pusaka Yang punya rumah Jata Dalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsum Ini Siapa Anda Tewe Rukuan Iya Dari mana Di dalam Iya Itu Ada Pajah Di Dalam Ada Sempur Pemain I Sampai Banyak Namanya Siapa Namanya Naman Nama 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 saya ceritakan tempat ini sama kami coba nih cerita yang jangan tahu nih apa ini tersembunyi banyak-banyak bisa udah bisa enggak bisa yang bener cantik bener-bener cantik ya Waalaikumsalam tiba-tiba tadi yang masuk tadi di dalam ya temen-temen ada memanggil jadi sahabat di instrui jadi ceritanya kita sudah dapat sebagian ya mungkin ya kita pulang dulu ke mediasi kali ini ya ya terima kasih antas informasi dari anda ya ya dan tempat ini ya 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 anda pulang dulu ya terima kasih ya ini yang kita masuk ke dalam Assalamualaikum selamat menikmati 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 enaknya disini masukkan botol aja kalau kalau udah udah belum coba gimana coba gimana coba 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 jadi 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 kalau yang mau pulang pulangnya jangan jadi 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 ya udah terima kasih jadi minta minta apa sih yang mana bang buang sama heng saya bekerEl Reng Organisation öm Terima kasih telah menonton! 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 di belakang bisa dikelaskan sama kita sesuatu yang punya nama mungkin sebelumnya belum terbangun tempat ini ataupun sudah terbangun tempat ini selesai 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 telah selesai keluarganya tapi ini keluarganya Hai maksudnya untuk setiap itu Hai 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 di situ? anda kenal itu, anda membantu cek ceritakan dengan kami kenapa itu? cerita, cerita, cerita ya saya muna pubhisatta kenapa? saya menjelaskan bersama keluarga mereka hancur busaka yang dikasih semua orang diambil hubungannya apa? semua yang ada di dalam busaka itu mengganggu busaka ini dari orang terus yang ada di dalam busaka itu mengganggu busaka itu punya siapa busaka itu? punya orang yang dikasih yang bisa menilai dia itu? dia mendengar tidur bari jika bertidur di sana ada anak kecil dia itu di sana ada sebuah kalau sampai bisa seperti itu jika seperti benda busaka kok bisa seperti itu jika harus menilai selamat menilai selamat menilai rumah ini terus tidak ada orang yang berani masuk ke sini mereka takut mereka takut setiap mereka lewat sini banyak penampakan penampakan itu penampakan itu yang bagaimana? penampakan seperti apa? ini saya nih lihat ada satu yang mau tanya sama anda nih lihat tadi dari dari yang disini nih dari keluarga sini bilang nih itu itu apa itu? bisa jelaskan sama kami? dari situ ujung sana itu cahaya putih itu memang selalu nampak atau bagaimana itu? bisa jelaskan setiap orang lihat sini ada di orang yang ada di orang yang ada di orang yang orang berat-orang yang yang bisa melihat orang-orang yang berat-orang yang berat-orang yang berat-orang yang terbuka bisa melihat betul-betul jadi cahaya itu perwujudkan apa sebenarnya? Bisa jelaskan sama kamu? Bermacam-macam dari pusaka Terus? Terus? Kenapa? Kenapa? Bisa jelaskan lagi Itu cahayanya pulangnya kemana? Dia gak pulang, dia larinya ke sini Ke sini? Iya Larinya ke sini? Selarinya ke sini dimana? Ke sini dimana? Di pohon depan Nanti anak bilang larinya ke sini, kok bisa di pohon depan? Iya, dia datangnya dari ujung sana sampai ke sini Dan sekarang, anda bisa jelaskan sama kami dimana cahayanya itu saat ini? Bisa kami lihat nih? Bisa Bagaimana cara kami melihatnya? Kalian pulang Jadual nanti Orang tiga ke sini Jalan pagi Aduh, kok kami harus terangkan ke sini? Kalau memang kami lihatnya bisa ya itu cahayanya? Bisa 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 Tidak semuanya Hanya satu orang Tapi bisa Dia gak lupa di dalam hati dari sini? Dia gak lupa di sini Tapi dia juga disedarkan gitu Namanya siapa? Ini Siapa? Di sanang? Huh? letzten Siapa nama? Umi Omi Umi Banyak Ubi Umi Hai Umi yang bikin hancur orang rumah itu kris-kris kok bisa sebegitunya sih kris-kris itu kan di sana ada penghuni-kris itu ada penghuni-kris itu ada penghuni-kris itu siapa coba kamu lihat kita memainkan jadi kris tadi yang bener-bener kris tersebut ada di sini ya jadi perwujudannya seperti apa yang ada di sini di sini bertanggung lagi Hai tubuhnya warna merah punya warna merah ini bertanggung punya warna merah besar ya jadi sahabat dimensi boy ya jadi kita perhatikan kita belum apa ya jadi kita belum ada dari cerita ini belum ada yang bisa kita ungkap jadi belum bisa kita apa ya kita cerita-cerita kita kita pegang belum bisa ya jadi yang kita tanyakan ya jadi seperti apa ya Iya jadi masih berputar-putar Anda pulang dulu ya ya Anda pulang ya ya jadi yang di sini tetap di sini jangan sampai keluar jangan sampai memusik warna-warna di luar ataupun menampangkan diri ya itu ya itu jadi bangsa bangsa kalian tetap ada di sini jangan sampai saling mengganggu ya bangsa kami bangsa kami bangsa kalian bangsa kalian seperti itu ya tujukan disini cuma sekedar mau tahu apa yang akan terjadi karena yang tinggal di sini kebagian mereka pun karena bangsa kalian itu ya jadi sahabat dimensi boy kita lihat ada bergerakan mungkin sedikit tidak suka saya yang bicarakan tadi ya itu ya itu saya sampai kaget saya sampai kaget juga sama di sini ya bisa kita bisa silakan lagi ya mungkin bisa dibantu ya tadi ya Hai poin Assalamualaikum bisa jawab salam saya bisa menjawab salam saya Halpohaikum bisa menjawab salam Setiap orang yang lewat sini Tidak berani sedangkan kelihatan Memasuki tempat Siapa kalian? Cuma sepenuhnya mencuri Cari tahu Tidak ada guna Tidak cuma bertanya Tanyakan kepada dia Saya tidak suka Kalian mengatur-mengatur kami Bukan Anda Apakah boleh kami bertanya tentang itu? Tidak boleh Kenapa? Kamu tidak boleh bertanya kepada Tidak boleh bertanya kepada dia Kepada dia siapa? Kita tidak tahu Siapa yang berlaku Sekarang saya tanya sama Anda Katanya keluarga kemudian rumah hancur itu tidak ada apa? Saya tidak tahu Anda dari mana? Anda dari mana? Anda dari mana? Anda dari mana? Tidak boleh bertanya kemudian rumah hancur itu tidak ada apa? Tidak boleh bertanya kemudian rumah hancur itu tidak ada apa? Saya bicara dengan siapa? Assalamualaikum 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 yang kita lakukan tadi jadi disini dulu ini rumah tersebut adalah perkantoran tapi sempat ditinggali oleh satu keluarga dan dalam satu keluarga tersebut yang kita tahu dari mediasi yang terakhir tadi disana juga di antara keluarga tersebut ada mempelajari sesuatu terus juga ada yang meninggal juga disana tadi kita lihat sabah di jadi seperti seperti ada ruangan di mediasi yang terakhir jadi penjelasan dari mediator kita itu dibangun disaat rumah ini disitu dan disana ada penjelasan ruangan itu dibangun ada satu kamar satu kamar satu kamar itu seperti tempat untuk mengasih sesuatu mungkin kayak sesajir mungkin ya tapi sebelum tempat ini dibangun sebelum rumah ini dibangun ruangan bawah tanah itu sudah ada sudah ada dahulu nya dan disana ada kembantayan terus juga disana yang ada seperti yang kita perhatikan tapi masih seperti di jaman yang udah lama jadi kayak ada suara suara tangisan seperti bau bau udara itu saatnya itu banyak itu ya dan bawah tidak sedap ya dan tadi juga yang kita sempat benar tadi penjelasan ya masalah pusaka ya artinya ada semacam keris ya ya semacam keris ya kalau menurut saya dari penjelasan tersebut ya apa ya kurang tepat ya untuk keris tersebut mungkin memang benar ada pusaka tapi untuk sosok-sosok menurutnya ya kurang penjelasan itu dan kita sempat penjelasan yang terakhir ya memang yang kita juga perhatikan ya memang ada seperti penjelasan dari Miti ya terkita yang terakhir tadi jadi itulah sahabat di Meskoy untuk penelusuran kita malam ini kita cukup sampai sekian ya jadi intinya bangsa bangsa jin ya bangsa jin ya mereka juga udah apa ya bilang mereka suka sama orang ya yang imannya lemah nah sudah penjelasan dari mereka pun bilang seperti itu mereka suka yang bangsa kita yang imannya lemah karena mudah diganggu oleh bangsa mereka dan mudah ya apa dipengaruhi pola pikir nah gitu jadi intinya ya bangsa manusia ya ya makhluk yang paling sempurna ya lebih makhluk makhluk yang lainnya ya terus juga ya mungkin bisa nih sahabat-sahabat di Meskoy berjalan ya di suatu tempat mungkin tempat-tempat yang gelap atau ya bisa dibilang putal atau rumah kosong juga ya terkadang ada rasa ketakutan ya di diri kita nih ya untuk tempat-tempat seperti itu ya jadi terkadang juga rasa ketakutan kita rasa ketakutan kita tersebut ya jadi menjadi apa ya jadi menjadi dorongan untuk bangsa mereka untuk semakin menggaguh kita gitu jadi kemana pun tempat ya kita jalan tempat kita berada yang pertama kita berdoa terlebih dahulu ya jadi bangsa mereka tidak tidak sewenang-wenang lah mungkin tidak mudah gitu ya terima kasih itulah untuk penurusan malam ini kan untuk saat ini ya pun di dalam di dalam negeri kita ya mungkin memang saat-saat yang karena saat ini ya kita sedang kita berdua musibah ya karena adanya 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 virus ya Corona 19 yang saat ini sudah menyebabkan kemana-mana ya mudah-mudahan ya kita selalu dalam hidungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saat ini dalam keadaan ya menderita sakit ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya itulah untuk malam ini dan kita berdoa sama-sama ya mudah-mudahan segala permasalahan yang terjadi di negeri kita ini ya cepat selesai ya itulah ya saya senyawa suropati beserta tim dimensi Goib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.